Intro Ketua Mahkamah Kostusi menjadi pembicara kunci dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Keluarga Negaraan, Universitas Patimura bekerja sama dengan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan se-Indonesia Dalam kegiatan yang mengekat tema Implementasi Pancasila dalam dinamika kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara Anwar mengatakan lahirnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa diwarnai dengan hegemoni pandangan hidup bangsa-bangsa saat itu Lebih lanjut dalam kegiatan yang diselenggarakan secara luring dan daring itu Anwar mengungkapkan saat itu bahkan hingga saat ini dinamika kehidupan global tak dapat melepaskan diri dari paham tentang sekularisme, kapitalisme, dan liberalisme yang menguasai mayoritas pandangan hidup di berbagai negara Dalam konteks nasional Pancasila juga lahir di tengah dinamika kehidupan bangsa yang cukup kompleks yaitu dari aspek ras, suku, budaya, bahasa, agama, dan keyakinan hingga kondisi geografis negara kepulauan Anwar berpandangan keberagaman negara kita yang sering disebut sebagai kebinikaan merupakan tantangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Anwar mengatakan bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 bahkan pada paragraf terakhir pembukaan UUD 1945 tercantum bunyi dari Pancasila Maka Pancasila merupakan cita hukum bangsa karena kedudukannya merupakan pokok kaedah norma di negara ini Lebih lanjut Anwar mengatakan dinamika kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari nilai-nilai konstitusi yang merupakan jabaran dari nilai-nilai Pancasila Oleh sebab itu komitmen untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah tanggung jawab bersama Ilham Riyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan